Bali sesungguhnya memiliki modal untuk berdikari secara ekonomi, seperti diamanatkan dalam salah satu butir Tri Sakti Bung Karno. Hal itu menjadi landasan dalam pembangunan Bali, termasuk ekonomi Bali. Namun dalam mewujudkannya, perlu upaya-upaya konkret yang harus dilakukan bersama atas kesadaran bersama. Akademisi Undik Nasdenpasar Prof. Ida Bagusrake Suwardana mengatakan secara perlahan Bali mampu mewujudkan kemandirian ekonomi karena sejumlah amunisia telah dimiliki Bali di antaranya lembaga keuangan milik rama desa adat yaitu LPD. Bahkan kesadaran akan kemandirian di bidang keuangan telah terbentuk sejak tahun 1984. Tidak hanya kemandirian di bidang keuangan, Bali juga telah mampu secara mandiri memproduksi pangan sendiri. Bahkan kesadaran memproduksi pangan sehat sudah mulai bergemal di seluruh Bali. Menurutnya, jika hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali yang berjumlah 4,3 juta, tanah Bali mampu memenuhi pangannya. Begitu juga SDM Bali tidak kurang apapun dalam memenuhi segala kebutuhannya, baik tuntutan kebutuhan primer maupun kebutuhan modernitas. Hanya saja Bali masih tertatih-tatih dalam memenuhi kebutuhan energi karena Bali tidak memiliki sumber daya alam berupa tambang. Bali hanya memiliki alam yang indah dan tanah yang subur. Maka dari itu, pasokan energi baik listrik maupun BBM masih dipasok dari luar Bali. Hal yang sama disampaikan akademisi dari Universitas Udayana Prof. Wayan Ramante. Kesadaran akan potensi Bali untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Bali telah dituangkan dalam peta jalan ekonomi Bali yaitu ekonomi Kerti. Gubernur Bali telah membuat jalan bagi Bali menuju berdikari secara ekonomi. Hanya saja yang perlu dilakukan saat ini adalah pengawasan atau monitoring peta jalannya tersebut agar sesuai arah. Misalnya regulasi tentang pemberdayaan produk lokal perlu disertai dengan pengawasan. Demikian juga partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyukseskan peta jalan ini. Masyarakat juga harus ambil andil dalam menjalankan roda ekonomi Bali yang telah digariskan Gubernur Bali Wayan Koster di antaranya pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perkebunan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri kecil menengah IKM, usaha mikro kecil menengah UMKM, dan kooperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital, serta sektor pariwisata. Peta jalan ekonomi Bali ini harus dimaknai sebagai upaya untuk menjaga kemandirian secara ekonomi yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan ekonomi sekaligus pemerataan ekonomi yang dikenal dengan growth with equity. Cita Maya, Bali Post melaporkan.